Intro Kembali lagi bersama channel Timnas Trending Media Malaysia ungkap Kim Panggun Pelatih Malaysia pernah jahat di Sin Tayong Namun sebelum saya lanjut Tolong subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas Kalau sudah mari kita lanjut Timnas Malaysia baru saja menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Panggun untuk memimpin Harimau Malaya Menariknya disebut-sebut hubungan Kim Panggun dengan pelatih Timnas Indonesia Sin Tayong ternyata tidak terlalu baik meski sama-sama dari Korea Selatan Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Sin Tayong pernah dijahati Kim Panggun saat masih menangani Timnas Korea Selatan Media Malaysia semuanya bola membeberkan bahwa Kim pernah mengkambing hitamkan Sin Tayong Ketika Sin Tayong masih menjabat sebagai pelatih Timnas Korea Selatan pada 2018 silam Kala itu dia gagal membawa Son Heung-min dan kolega melaju ke babak ke-16 besar Piala Dunia 2018 Yang merupakan target dari Federasi Sepak Boleh Korea Selatan Hasil itu didapat setelah Tagus Varios julukan Korsel kalah 0-1 dari Meksiko, 1-2 dari Sweden dan menang 2-0 kontra Jerman Alhasil mereka gagal melaju ke babak selanjutnya Kekalahan tersebut tentu membuat rakyat negeri ginseng geram Namun pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan tak mau disalahkan sehingga membebankan kegagalan kepada Sin Tayong Kemudian Kim yang saat itu berstatus sebagai anggota komite khusus Federasi Sepak Bola Korea Selatan Yang bertugas memilih dan memecat pelatih Timnas Korea Selatan Melontarkan komentar penas kepada Sin Tayong Dia seakan tak menghargai usaha yang telah dilakukan oleh pelatih berusia 51 tahun itu Meskipun Sin Tayong mungkin telah bekerja keras Tapi dia tidak menentu semua target dasar yang KFA berikan Kata Kim dikutip dari Korea Keral Pada akhirnya Kim Pangon dan jajaran komite khusus Federasi Sepak Bola Korea Selatan Memecat Sin Tayong Lalu menunjuk Paulo Bentos sebagai gantinya per 17 Agustus 2018 Tentu saja secara panas kedua pelatih tersebut akan menambah rivalitas yang ada Antara pasukan Garuda dan Harimau Malaya Yang pastinya bakal semakin membuat pertandingan Indonesia versus Malaysia lebih menarik untuk disaksikan Kini gengsi tidak hanya akan ada diantara pemain dan Timnas saja Tetapi antara sesama pelatih juga Hal menarik pastinya untuk menantikan duel strategi antara Sin Tayong versus Kim Pangon Gimana menurut kalian?